Halo semua, balik lagi ke channel gue, Bang Argi Gaming. Oke, di video kali ini gue ingin membahas sedikit tentang Black Market. Dan di Black Market ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan puluhan bahkan sampai ratusan juta silver. Tentunya itu butuh proses dan waktu yang berbeda-beda dari setiap layarnya. Sebelum itu, Bang Argi ingin berterima kasih kepada membership-membership Bang Argi yang sudah bergabung ataupun rejoinnya. Seperti Bang Alvin Maulana, Bang Aziz, Bang Agaracan, Bang Kusumo Aji Suryo, Bang Muhammad Rifki Sakutra Rifki, Bang Gogo, Bang Riel Kai, Bang Haimo, Bang Gray MMO, Bang Fernando Zarisha, Bang Sima JGT, Bang Hillslime, Bang RDAGN, Bang Reiza Marel, dan terakhir Bang Bayu Ael. Dan terima kasih juga buat Bang Arkside yang sudah berdonasi di tanggal 29 Mei kemarin saat Bang Argi live streaming. Oke, balik lagi kita bakal ngebahas tentang Black Market ya. Oke, kita balik lagi ke Black Market. Sebenarnya Black Market ini sistemnya sama aja kayak lu melelang sesuatu, tetapi yang beli itu adalah NBC. Nah, sesuatu itu maksudnya adalah equipment ya, equipment yang lu gunakan kecuali tools equipment ya. Tools equipment itu yang mana Bang? Tools equipment itu yang ada di bagian sini, di bagian sini, di bagian jurnal toolmaker. Di bagian jurnal toolmaker, ini hanya di cap sama tas aja yang bisa lu jual ke Black Market. Sisanya seperti axe, terus stone hammer, pickaxe, terus hekel, skinning knife, terus juga demolation hammer, bahkan fishing rod itu tidak bisa dijual. Apalagi bahan refining atau refiner, ataupun bahan-bahan yang lain kayak misalkan mount, terus hasil-hasil potion itu tidak bisa dijual di Black Market. Jadi hanya equipment saja yang bisa dijual di Black Market. Nah, seperti yang gue bilang, ini adalah sistemnya lelang, dan itu ketika kalian pertama kali buka Black Market, dia sudah ada harganya. Nah, sebelum itu gue juga ingin ngastauin buat yang nggak tahu lokasi Black Market itu ada di mana, kalian tinggal pencet M, menuju ke map, oke. Nah, kalian jauhin aja, karena gue tadi habis ngeliat dari Limhars, nah, kalian lihat di posisi tengah-tengah map, ini ada namanya Kota Carleon nih, tanda panah ini gue lagi ada di Kota Carleon. Jadi, Black Market itu ada di Kota Carleon. Maka dari itu, Black Market itu agak rawan. Kenapa agak rawan? Karena di sekitarnya itu red zone ya, ini red zone, 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 red zone. Dan hanya di Carleon aja yang blue zone ya. Jadi, benar-benar kalian harus hati-hati. Nah, untuk rute ke Carleonnya sendiri, kalian bisa lihat video gue yang caravan ke Carleon ya. Nah, kalian bisa cek aja di channel gue, ini ada tips caravan aman dari Royal City ke Carleon menggunakan heavy mount. Nah, yang satunya lagi menggunakan mount yang biasa yang ada pasif kurirnya. Jadi, ada dua video ini ya, dua video ini. Kalian bisa lihat ya, kalau kalian ingin caravan ke Carleon, insya Allah dengan aman. Tapi, yang namanya caravan itu tidak sepenuhnya aman. Apalagi zonanya itu red zone semua ya. Kecuali zonanya itu yellow zone ataupun blue zone. Oke, balik lagi kita ke Black Market ya. Nah, kita udah balik lagi ke Black Market. Dan sebelum itu, gue juga pengen ngasih tauin lokasi Black Market ketika kalian sudah mencapai Carleon. Kalian bisa cek di sebelah West, di tanda West ini. Dia posisinya ada di pojokan sini ya, di pojokan sini. Gambarnya itu gambar kantong ya, gambar kantong. Nah, ini adalah posisi kita sekarang. Nah, ini adalah Black Market. Jadi, kalau seandainya kalian dari Limers, posisinya dari sini menuju ke sini. Nah, kalau seandainya kalau kalian dari Martok dan kalian menuju dari Goa. Ya, karena Goa rutenya yang di video sebelumnya itu dari Limers. Jadi, posisinya datangnya dari sini. Kalau dari Goa bisa kalian dari atas sini. Biasanya ini orang kalau di atas sini itu kalau nggak dari Thetford. Kalau nggak dari Forsterlink. Nah, kalau dari bawah sini bisa jadi kalau nggak dari Forsterlink juga. Kalau nggak dari Limers. Nah, kalau dari bawah sini nih, di bawah sini itu kalian bisa dari BW ataupun Forsterlink. Sedangkan yang pojok kanan sini kalian bisa dari Martok ataupun dari Britwatch ya. Oke, balik lagi kita ke Black Market-nya. Seperti yang tadi gue bilang, karena sistemnya ini lelang. Jadi, kalian benar-benar harus tunggu sampai harga Black Market-nya cocok dengan harga kalian. Gue ambil contoh dengan harga, sorry, dengan equipment Miss Walker Shoes ya. Miss Walker Shoes ini adalah cabang dari Letter Armor ya. Nah, ketika kalian ingin menjual di Black Market. Ini gue kasih tanda dulu ya kan. Nah, kalian bisa action untuk menjual langsung. Ataupun kalian bisa menjual sell order. Nah, kalau kalian menjual langsung. Kalian akan lakunya itu di harga buy orders ya. Jadi, akan laku di harga buy orders terakhir dari si Black Market-nya. Ini karena harga tertingginya itu Rp13.052 silver per satu piece-nya. Jadi, kalau kalian menjual langsung, sell langsung, itu akan terjual di harga Rp13.052. Nah, tetapi kalau kalian menjual di sell order ya, kalian akan masuk di list-nya, di list bagian kiri sini ya. Nah, kalian benar-benar harus menunggu buy orders-nya menyentuh harga terendah di sell order-nya ya. Jadi, menunggu harga terendah di bagian sell order karena saat ini di video gue ini harga terendahnya itu Rp13.099 bisa jadi nanti ditumpuk sama orang-orang ya. Bisa jadi ditumpuk orang-orang sampai harganya terendah dan harganya cocok dengan buy orders. Dan Black Market-nya ini itu harganya itu akan nambah terus. Untuk waktunya sendiri, Bang Argi nggak tahu. Ya, Bang Argi benar-benar total nggak tahu kapan buy order itu bertambah dan kapan buy order itu bakal laku semua. Tetapi, semakin rendah tier-nya, semakin banyak juga yang dibutuhkan oleh Black Market-nya. Nah, ini gue langsung aja ya kasih contoh untuk sell order-nya. Dan kalau sell order-nya itu kalian bisa langsung jual ya, bisa langsung jual. Tapi, ini gue langsung contoh, ngejual langsung aja ya. Karena gue pengen ngasih lihat kalau kalian laku kayak gimana ya barangnya. Ini kita langsung jual, apakah ada di sini? Oh, tidak ada ya. Kalau sell order itu berarti tidak ada di mail box. Tetapi, kalau misalkan, sorry. Kalau sell langsung tidak ada di mail kalian. Tetapi, kalau di sell order itu ada di mail kalian ya. Nah, sebelum itu gue juga pengen ngasih tahu buat kalian yang ingin crafting. Bang, gue pengen ngitung-ngitung ya. Harganya gimana sih cara ngelihat harga di Black Market. Gue bingung nih, masa iya gue harus crafting dulu segala macam. Terus harus beli tier 8 dulu. No, you don't have to buy atau crafting di tier 8. Lo cukup beli di tier 4. Nah, tadi gue udah jelasin tentang sell order-nya. Nah, sekarang adalah penjelasan tentang melihat harga di tier 4 ke atas. Karena di sini gue belinya di tier 4. Nah, caranya gampang. Kalian beli tier 4 polosan, terendah. Atau kalau misalkan ada tier 3. Ya, syukur-syukur tier 3 ya kan. Biar lebih murah lagi. Tetapi, kalau memang ada minimalnya itu tier 4. Kalian bisa beli di tier 4. Gue ngambil contohnya jangan ingin nih deh. Kalau ini Heliosus itu murah ya. Nah, kita ambil Tenacity. Nah, Tenacity ini gue langsung beli di tier 3 ya. Nah, untuk melihat harga-harga yang lainnya. Sebenarnya kalian bisa beli yang polosan. Cuman tadi gue ngecek. Itu harga tier, Tenacity tier 3-nya itu di marketnya lebih murah daripada yang polosan. Nah, kalian bisa tinggal atur aja. Apa namanya. Jenis tier yang ingin kalian jual. Misalkan gue ingin crafting Tenacity tier 8. Nah, kalian tinggal lihat aja. Tenacity tier 8 ya kan. Kita ubah enchant-nya. Enchant tier 0. Nah, harga terakhir yang dibeli sama Black Market itu 3 juta silver ya. 3 juta silver. Nah, kalian bisa lihat juga di 4 weeks ya. Jadi, di 4 minggu terakhir. Apakah ada yang jual? Nah, kita cek 7 hari yang lalu tidak ada. 24 jam yang lalu tidak ada. Karena kenapa? Biasanya nih harganya tuh lebih tinggi di market biasa ketimbang di Black Market. Apakah harga yang di buy orders ini bakal naik bang? Kemungkinan besar ini bakal naik. Tetapi memang harga yang buy orders ini dan di tier 8 ini biasanya orang jarang menjual. Terutama barang-barang artifak. Tetapi mungkin saja ada yang jual. Dan itu prosesnya lama. Biasanya crafting itu butuh proses yang cepat untuk balik modal dan crafting lagi ya. Nah, kalian juga bisa cek lagi misalkan kayak di tier 6 ya kan. Tier 6 dan ini seperti yang tadi gue bilang ya kan. Seperti yang tadi gue bilang di buy ordersnya itu 216. Dan kita lihat di 4 weeks ya kan. Dan laku di harga 287.844. Dan ini harga tertinggi saat ini. Di saat video ini dibuat. Itu harganya 500.0982 ya. Silver per 1 Tenacity tier 6. Jadi kalian bisa ngubah-ngubah aja. Kalian misalkan pengen gue pengen jualan ini Tenacity ya kan. Yang tier 5 ya kan. Nah, ini harga terendahnya itu 500.000. Kita lihat juga 4 weeks terakhir. Kalau kalian nggak pengen lama-lama. Kalian lihat di 24 jam terakhir. Apa, black market beli nggak? Ya kan nggak ada ya di sini ya. Nah, kita lihat di 7 hari terakhir. Oke, kita lihat di sini. Oke, terakhir dibeli itu di tanggal di harga 243.000. Nah, apakah cuan atau nggaknya. Kalian bisa itung sendiri. Dari bahan-bahan yang kalian butuhkan. Sekaligus dari bahan artifaknya. Apakah itu nutup atau nggak. Dan tidak semua barang-barang di black market itu mahal. Gue ambil contoh misalkan. Gue ambil contoh mercenary. Mercenary di black market itu. Untuk tier 4 polosan yang normal. Itu 1910. Mari kita cek langsung aja di harga market di Carleon ya. Oke, kita langsung aja cek di harga market biasa. Dan tadi kita cek di harga mercenary. Nah, ini kebetulan harganya lebih rendah daripada di black market. Kalian juga bisa flippingin kalau kalian mau. Karena juga ada beberapa harga-harga yang memang rendah di Carleon Marketplace. Terus kalian bisa langsung flippingin. Tapi kalian harus hati-hati. Karena kenapa? Flipping itu biasanya cuannya dikit. Per satu barangnya itu cuma sekitar 100 sampai 300 silver per satu piece-nya. Jadi kalian harus hati-hati. Dan kalau kalian ngecek di harga market, apa namanya, market Royal City. Nah, ini kalian bisa cek juga di harga market Royal City. Biasanya itu ada yang lebih mahal dan ada yang lebih murah. Tetapi black market itu biasanya akan kebeli. Tapi kalian harus bersaing sama banyak orang. Dan kita balik lagi ke black market ya. Nah, di black market sendiri gue pengen ngasih tips buat kalian yang ingin crafting ya. Crafting tier berapa sih yang cuan? Banyak banget yang nanya. Tapi gue tidak akan memberikan equipment apa. Karena equipment itu sangat-sangat fluktuatif. Nah, sistemnya kalau kalian nggak ingin banyak saingan. Kalian silakan crafting tier 6 ke atas. Tier 6, 7, 8. Nah, biasanya itu saingannya lebih dikit. Nah, ketika kalian crafting tier 5 sama tier 4, itu saingannya banyak. Dan bahkan bisa saja harga black market itu malah lebih rendah daripada harga Royal City ataupun di Carleon Market. Dan tadi dajal juga ya, gue lagi record ternyata ada maintenance. Dan 30 menit terakhir. Sebenarnya gitu aja sih untuk jualan di black market ya. Terkadang di tier 6 itu harganya itu lebih tinggi dibandingkan di Royal City. Ini kita ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh ini. Nih, ini gue ngambil contoh harga estimasi value market. Ini estimasi value market itu bisa jadi harga di Royal City ataupun di Carleon. Tapi ini harusnya, ini harga di Carleon Marketplace ya. Tapi harusnya ya. Tapi bisa jadi gue di Limmers. Karena gue juga stay-nya itu di Limmers ya. Ketika kalian di beda kota juga harga estimasi value marketnya itu berbeda-beda. Tapi kita ambil contoh estimasi value market ini. Dengan harga 25 ribu ya. Dengan harga 25 ribu. Kalian jual di black market dengan harga 29 ribu. Dan ini gue kita lihat aja ya. Kita lihat harga terendah di 24 jam terakhir. Itu di harga 29 ribu. 29 ribu 171. Nah, ini berarti harga terakhir dari black market. Jadi harga jualnya yang crop dengan buy ordernya black market. Dan kalian, bang, apakah ini cuan banget? Ya cuan, tetapi sekali lagi ya. Kalian benar-benar harus memperhitungkan harga crafting kalian, refining kalian, waktu kalian. Dan di sini sekali lagi ya. Black market itu adanya di Carleon dan zonanya tidak aman. Jadi kalian benar-benar harus perhitungkan sebelum kalian menjual di black market. Dan ini di buy ordernya juga. Kuantitinya tidak selalu banyak. Dan kalian bisa lihat persaingannya ini banyak banget ya. Persaingannya banyak banget. Bahkan ini ada orang yang menjual di harga 31 ribu 971. Dia menjual kuantitinya 134. Dan ini bisa satu bulan full kalian tidak laku-laku ya. Ingat ya, bisa satu bulan full kalian tidak laku-laku. Dan ini gue ngasih tips aja ya. Ngasih tips ketika kalian berjualan di black market. Kalau bisa kuantitinya itu tidak banyak-banyak ya. Misalkan kuantitinya itu 10 ataupun 20. Dan ketika kalian crafting, kita ambil contoh aja. Kita ambil contoh dari craftingan Bang Argi. Nah, ini kalau Bang Argi kan dari cabang sepatu ya. Dari cabang sepatu Reutersius Bang Argi masih 35 per 100. Dan kalau bisa, sebelum kalian bawa ke black market. Kalian minimal ada 3 jenis barang atau equipment yang kalian bawa ke black market. Contoh misalkan kalian ngebuat, kita ambil contoh misalkan 100 ya. 100 piece misalkan dibagi 3 aja. Nah, dibagi 3 dan bahannya, bahan refiningnya itu dibagi 3. Yang pertama itu refining untuk machinery. Yang kedua itu dibagi untuk hunter shoes. Dan yang ketiga itu dibagi untuk assassin shoes ya. Jadi biar kalian tuh nggak boncos-boncos banget. Karena terkadang harganya itu berbeda. Ini mari kita cek aja ya. Tapi dari tier 4. Untuk assassin shoes itu harga terendahnya itu Rp 2.000. Dan untuk harga terendah yang dibeli sama black market itu Rp 2.057. Mari kita cek di harga machinery. Di machinery harga terendah saat ini Rp 1.910. Dan harga terendah yang dibeli sama black market adalah Rp 1.516. Dan ini gue nggak tau, ini mungkin orang buru-buru banget kali ya. Nah, terus tadi machinery dan terakhir itu hunter shoes. Nah, hunter shoes harga terendahnya itu Rp 1.800. Dan harga terendah yang dibelinya itu Rp 1.820. Dan kalian tolong jangan tolol kalau jual ya. Ini adalah orang tolol nih. Rp 1.850 terus langsung ditombak di harga Rp 1.800. Ini orang tolol ini. Kalau emang kalian mau jual, kalian jualnya itu di bawah satu aja. Itu sudah ada di bagian teratas sell order. Jadi kalian percuma juga, kalian pasang Rp 1.800, malah nanti harganya malah anjlok. Please jangan jadi orang tolol kalau ingin merusak harga. Kalau ingin merusak harga, please jangan di black market. Karena banyak juga yang mencari silver dari black market. Oke sih, gitu aja sih untuk penjelasan tentang black market. Nah, sekali lagi untuk harga-harganya sendiri setiap marketnya itu berbeda-beda ya. Setiap marketnya itu berbeda-beda. Setiap equipmentnya juga berbeda-beda. Jadi tidak melulu harga hunter shoes tinggi. Atau harga machinery shoes tinggi. Atau bahkan assassin shoes tinggi. Tidak melulu. Kadang-kadang hunter shoesnya tinggi. Kadang-kadang assassin yang tinggi. Jadi benar-benar semuanya fluktuatif. Oke, gitu aja sih untuk video gue kali ini. Dan gue juga ingin mengingatkan ke kalian. Jika kalian membutuhkan jasa top-up premium service yang tujuh hari. Ataupun beli skin yang dari Albion yang ada di sini. Karena di sini itu harganya dolar. Dan kalian tidak punya credit card. Dan harga playstore itu mahal banget. Pajaknya, tetek bengeknya itu mahal. Kalian bisa chat gue di Discord ataupun di Instagram. Kalian bisa cek langsung di deskripsi. Dan di situ udah gue taruh bukti transaksi gue ketika ada yang membeli skin ataupun premium service tujuh hari. Oke, gitu aja sih penjelasan tentang black market. Insya Allah penjelasan di video kali ini sangat-sangat jelas. Dan kalau misalkan ada yang kurang. Kalian bisa tambahkan atau kalian bisa tanya di kolom komentar. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lain waktu. Bye-bye.